Dan saat ini kita langsung saja bergabung dengan rekan kami Diego Basro langsung dari Stadion Chandra Baga di Bekasi, Jawa Barat. Diego, jadi pastinya apa saja yang sebenarnya harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia setelah leg pertama melawan Burundi dan akan diterapkan, betul-betul diterapkan di leg kedua ini Diego? Ya selamat malam Putri, betul sekali Putri Indonesia akan kembali berhadapan dengan Timnas Burundi, peringkat 141 di ranking FIFA menghadapi Indonesia, peringkat 151 di ranking FIFA saat ini. Dan apabila pada pertemuan pertama Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1, itu tidak membuat pelatih kepala Shin Taeyong puas dengan hasil tersebut. Pada sesi latihan kemarin saat ditanya awak media, pelatih Shin Taeyong masih menekankan agar anak asuhnya berusaha secara keras meraih kembali kemenangan pada hari ini. Dan dia justru berharap hari ini kemenangan yang diraih oleh anak-anak asuhnya lebih meyakinkan daripada pertandingan pertama ketika hari Sabtu yang lalu. Karena dengan sudah diketahuinya kekuatan Burundi, sudah diketahuinya permainan yang ditunjukkan oleh Burundi, seharusnya dengan analisa yang tepat dan persiapan yang tepat yang sudah dilakukan oleh tim pelatih dan juga oleh anak-anak asuh Shin Taeyong sendiri, seharusnya pertandingan yang lebih baik dapat ditunjukkan oleh skuad Garuda. Dan memang beberapa hal dicoba diperbaiki oleh pelatih kepala Shin Taeyong dan juga staf pelatih yang lain pada sesi latihan terakhir kemarin sebelum pertandingan hari ini digelar. Dan sepertinya akan ada kejutan di pertandingan kali ini di mana pada sesi latihan kemarin ada formasi baru yang dicoba oleh pelatih Shin Taeyong, yakni apabila pada pertandingan pertama formasi 1-3-4-3 dengan 3 back di belakang diterapkan, akan tetapi pada pertandingan kali ini berkaca pada sesi latihan malam kemarin, pola 4 back di belakang sepertinya akan dicoba pada pertandingan kali ini dengan formasi 1-4-4-2. Di mana di belakang Nadeo Arga Winata sepertinya akan kembali dipercaya di bawah Mister Gawang, kemudian dua back sentral akan diisi oleh Jordi Amat dan juga Elkan Bagot, diapit oleh back kanan Yance Sayuri dan juga back kiri Pratama Arhan. Sedangkan di lini tengah ada sedikit pergantian apabila kemarin Rahmat Irianto dimainkan, maka sepertinya kali ini akan ada Riki Kambuaya yang mengisi tempatnya ditemani oleh Mark Lok. Sedangkan di sisi sayap kanan sendiri akan diisi oleh saudara kemarin Yance Sayuri, yakni Yaakob Sayuri. Dan di sayap kiri nantinya akan diisi oleh yang biasa bermain sebagai trekortista, kali ini bermain sebagai winger kiri, yakni pemain naturalisasi Stefano Lilipali. Dan ada dua striker yang disiapkan oleh pelatih Shin Taeyong pada pertandingan kali ini, yakni Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat yang sempat mengalami cedera cukup lama sehingga ia tidak ikut pada piala FF yang lalu, dan sepertinya akan kembali diturunkan pada pertandingan kedua melawan Burundi ini. Dan beberapa aspek dari permainan kemarin di latihan coba diperbaiki oleh pelatih Shin Taeyong, di mana ia mencoba agar anak-anak kasusnya dapat bermain dengan penguasaan bola yang lebih mulus lagi. Ia masih belum puas dengan performa ball possession yang ditampilkan oleh anak-anak kasusnya, karena mereka kerap kehilangan bola dengan begitu mudah. Oleh karena itu pada saat latihan kemarin, mereka dilatih dengan area lapangan yang lebih kecil, sehingga mereka mendapatkan tekanan yang lebih cepat dari pemain-pemain lawan, dan itu akan melatih kontrol, kemudian passing mereka lebih cermat lagi di bawah tekanan lawan yang lebih cepat tersebut. Dan setelah melakukan latihan ball possession tersebut, kemudian latihan dilanjutkan dengan latihan skema penyelesaian-penyelesaian akhir, yang juga masih menjadi PR bagi skuad Garuda ketika melawan Burundi pada pertandingan yang pertama kemarin. Selain itu juga skema set-piece atau bola-bola mati juga dilatih pada persiapan malam kemarin, di mana diharapkan dari skema-skema bola mati ini juga antisipasi lebih baik dapat dilakukan oleh pemain-pemain bertahan Indonesia Putri. Diego, kalau misalnya kita lihat di pertandingan naik pertama kemarin itu Burundi kan baru mengeluarkan pemain-pemain intinya, pemain top-topnya itu baru di babak kedua. Apakah ini juga diantisipasi oleh Shin Taeyong? Malam hari ini akan terjadi hal yang sama? Ya tentunya ini akan menjadi bagian dari antisipasi dari Shin Taeyong dan staff pelatih, dan juga analis dari Timnas Indonesia sendiri sudah melakukan analisis secara mesen-mesen nyeluruh terkait dengan game model yang diterapkan oleh Burundi pada pertandingan yang pertama kemarin. Namun memang banyak pemain-pemain inti yang baru diturunkan oleh skuad Burundi menjelang akhir-akhir babak kedua. Seperti pemain kunci mereka Saido Berahino sendiri belum diturunkan pada pertandingan kemarin. Sepertinya pada pertandingan ini akan diturunkan dan beberapa pemain-pemain inti lainnya yang kemarin baru babak kedua diturunkan akan diturunkan sejak awal. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Timnas untuk mengantisipasi kualitas yang dimiliki oleh pemain-pemain inti Burundi terutama Saido Berahino yang sempat bermain di Liga Premier Inggris di Stoke City. Dan meskipun mungkin nanti akan ada perbedaan kualitas antara pemain cadangan dan pemain inti yang diturunkan oleh Burundi akan tetapi sepertinya game model yang diterapkan akan sama sehingga pola-pola serangan Burundi kemudian pola bertahan dan juga bagaimana mereka bereaksi ketika transisi. Tentunya mereka mempunyai skema-skema yang sama dan ini sepertinya sudah coba diantisipasi oleh staff pelatih dan coba dilatih di sesi latihan persiapan kemarin malam. Diego pertandingan akan dimulai sekitar pukul 20.30 ini mengantisipasi bulan Ramadhan yang saat ini berlangsung dijalankan oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia. Apakah antusiasmenya Anda melihat masih sama jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan tidak di bulan Ramadhan? Ya Putri apabila kita berbicara mengenai antusiasme penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan timnas biasanya setiap pertandingan timnas diselenggarakan dimanapun akan selalu banyak supporter timnas yang hadir untuk mendukung langsung squad Garuda menghadapi lawan-lawannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terlihat pada pertandingan kali ini di malam hari dimana sepertinya pertandingan yang digelar di waktu kerja ini membuat banyak penonton yang urung untuk datang ke stadion langsung menyaksikan pertandingan menghadapi Burundi di leg yang kedua ini. Dan suasana Ramadhan juga membuat sepertinya banyak yang memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk mengisi bulan Ramadhan mereka. Dan selain itu juga faktor lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia kali ini juga sepertinya kurang menarik bagi mereka untuk menyaksikan pertandingan timnas langsung di stadion. Apabila sebelumnya di FIFA Match Day sebelumnya Indonesia menghadapi Kurasau yang berada di peringkat 84. Indonesia kali ini berhadapan dengan Burundi yang peringkatnya mungkin terpaut tidak terlalu jauh dengan Indonesia yakni peringkat 141. Inilah yang kemudian membuat antusiasmo atau animo dari masyarakat untuk menyaksikan pertandingan timnas di stadion secara langsung tidak begitu besar seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya di FIFA Match Day sebelumnya. Mungkin masih akan ada penonton yang datang untuk menyusul, menjelang kick-off dilakukan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti. Namun saya sepertinya tidak begitu optimis akan begitu ramai penonton yang datang pada pertandingan kali ini karena di pertandingan yang pertama saja hanya ada sekitar 4.000 penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan laga tersebut berlangsung di akhir pekan. Sedangkan saat ini laga dilaksanakan saat hari kerja, maka kecil kemungkinan penonton akan membludak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya Putri. Oke baik, Diego Basro terima kasih atas informasinya. Kami tunggu terus perkembangannya langsung dari lokasi.